Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membahas tentang menyalin rumus lalu mengkopisit dan juga membuat alamat referensi pada Microsoft Excel Untuk yang pertama saya akan bahas dulu untuk menyalin rumus Menyalin rumus pada Microsoft Excel itu bisa dilakukan dengan 3 jenis Yang pertama adalah menyalin rumus dengan alamat relatif Jadi kalau yang namanya menyalin rumus secara relatif itu rumus tersebut akan secara otomatis disesuaikan untuk menunjukkan di posisi mana rumus itu berada Contoh yang sering kita gunakan misalnya adalah perkalian seperti ini 1 dikali 5 hasilnya disini 2 kali 5 hasilnya disebelah sini dan seterusnya Perhatikan 1 dikali 5 Kalau kita salin secara relatif Relatif kita tinggal drag ke bawah saja Nah berarti disini di setiap rumusnya ada perubahan Perhatikan dirumusnya Bahwa yang ini adalah B17 dikali C17 Ini B18 dikali C18 Nah berarti disini yang terus berubah adalah bagian barisnya Untuk alamat yang relatif Karena kita menyalin rumus secara relatif Menyesuaikan Oh iya ini dikali Lalu yang ini pun sama dikali Itu yang rumus relatif Jadi ketika rumus yang diberisikan sebuah alamat relatif disalin ataupun dipindahkan Maka alamat-alamat sel tersebut pun disesuaikan untuk menunjukkan lokasi baru suatu rumus Lalu yang kedua ada yang disebut dengan Menyalin rumus dengan alamat absolut Yaitu alamat yang selalu menunjukkan ke sel yang mana kemanapun rumus tersebut disalin Contoh Perkaliannya gini 1 kali 5 hasilnya disini 2 kali 5 hasilnya disini Berarti disini ada nilai yang di posisi sel yang tetap Yaitu di sel G16 Nah kalau kita tulis rumusnya sama dengan G16 dikali dengan F17 Kalau kita salin secara relatif Ini tidak akan bisa ataupun tidak akan tepat Karena disini terus berubah G17 G18 G19 Dan juga begitu pun untuk sel F Nah karena disini sebenarnya kita untuk pengalinya Posisinya tetap di G16 Nah berarti harus menggunakan rumus yang disebut dengan rumus absolut Nah untuk rumus absolut Seperti ini Itu bisa dilakukan dengan merubah Ataupun dengan menekan tombol F4 Di posisi sel yang tetap Jadi contoh Yang di sel tetapnya itu adalah G16 Nah berarti disini kita tinggal tekan saja di keyboard Yaitu tombol F4 Satu kali Nah maka akan ada Tanda dolar Seperti ini Di sebelum kolom Dan juga sebelum baris Nah berarti ini adalah absolut kolom dan juga baris Kalau kita enter Lalu kita salin rumus ini ke bawah Nah maka Kalau diperhatikan disini Ini tetap absolut Bahwa pengalinya adalah G16 Seperti itu Itu rumus Untuk menyalin secara Lalu ada lagi yang disebut dengan Menyalin rumus dengan alamat semi-absolut Kita tadi sudah perhatikan Untuk menyalin rumus Ya Dengan cara menyalinnya ke arah bawah Seperti ini Nah sebenarnya pun rumus pun bisa disalin Dengan ke arah samping Seperti ini Nah itu nanti ada yang disebut dengan Menyalin rumus dengan alamat semi-absolut Untuk rumus semi-absolut Jadi Sebenarnya seperti ini Ketika tadi yang ini ditekan Ataupun menggunakan rumus Absolut Kita menekan Tombol keyboard F4 Satu kali Maka ini akan Di-absolutkan Baris dan juga kolomnya Tapi kalau kita tekan lagi F4 Satu kali lagi Itu ataupun Berarti akumulasinya sudah dua kali Itu berarti yang di-absolutkan Adalah barisnya Lalu kita tekan Sekali lagi F4 Ini yang di-absolutkan Adalah Kolomnya Ketika F4 Satu kali lagi Berarti ini tidak dikenai Dengan yang namanya Rumus Absolut Ataupun Semi-absolut Tetapi Ini Rumus Relatif Oke Langsung saja Saya praktekan Di sini Di sini ada Yang namanya Data penjualan printer PT Agung Computer Yang saya susun Ke bawah Seperti ini Dengan harga unitnya Saya simpan Di cell D5 Lalu jumlah Penjualannya Seperti ini Nah Kalau kita hitung Dengan menggunakan rumus Sama dengan D5 Dikali Dengan jumlah Pembelian Di PT Surya Nah Hasilnya ada seperti ini Nah Tadi Kalau kita kenakan Dengan menyalin rumus Secara relatif Ini Berarti Tidak tepat Nah Berarti Ini harus Kita gunakan Rumus Yaitu Semi-absolut Yang mana yang kita Absolutkan Baris ataukah kolom Oke Kita perhatikan Di sini Kalau kita tarik Tadi ke bawah Itu pergerakannya Adalah Kolom Dan juga Barisnya Nah Sementara Yang kita inginkan Adalah Bahwa D5 ini Tetap Di kolom D Baris kelima Lalu Yang ininya Terus berubah Mengikuti Daripada Baris Data Yang kita Salin Nah Berarti Di sini Kita tekan F4 Satu kali Dengan Menggunakan Rumus Absolut Ini pun Sudah benar Ya Ini pun Sudah benar Berarti Yang diabsolutkan Adalah Baris Dan juga Kolom Tapi yang Paling tepatnya Juga Ini adalah Menggunakan Rumusnya Semi Absolut Yaitu Yang Diabsolutkan Berupa Barisnya Kita tekan Sekali lagi Berarti Ini diabsolutkan Barisnya Oke Kita Salin ke bawah Nah Ini Yang paling Tepat Untuk Penggunaan Rumus Ketika Datanya Ditampilkan Secara Vertikal Seperti ini Ataupun Menyusun ke bawah Seperti ini Karena Kalau kita Gunakan Rumusnya Adalah Absolut Kolomnya Yang Berarti Yang D Yang diketapkan Kolom D Tapi Barisnya Terus berubah Itu Tidak Tepat Seperti itu Nah Lalu Bagaimana Untuk Penggunaan Yang Rumus Semi Absolut Kolomnya Berarti Dengan Data Yang Seperti ini Yang Ditampilkan Secara Horizontal Menyamping Nah Di sini Nah Pembeli Oke Untuk Data Tetapnya Saya Menggunakan Harga Unitnya Yang ini Masih Di Sel D5 Masih Di Sel D5 Nah Berarti Di sini Sama Dengan Sel D5 Dikali Dengan Jumlah Pembelian Oke Nah Di sini Karena akan Ditarik Secara Horizontal Berarti Harus Diabsolutkan Yaitu Berupa Kolomnya Tekan F4 Satu Kali Dua Kali Tiga Kali Ataupun Boleh Manual Menuliskan Memasukkan Tanda Dolar Sebelum Identitas Daripada Kolom Oke Enter Seperti ini Kita tinggal Salin Ke arah Samping Nah Ini Hasilnya Untuk Rumus Absolut Dan juga Semi Absolut Yang Selanjutnya Saya Akan Bahas Yaitu Tentang Mengkopi Ship Untuk Mengkopi Ship Langkahnya Adalah Kita Pilih Dulu Ship Yang Akan Kita Copy Lalu Klik Kanan Di Ship Yang Kita Copy Lalu Pilih Move Or Copy Nah Ini Masih Di Dokumen Yang Sama Yaitu Move Selected Ship To Books Berarti Masih Di Book Yang Sama Yaitu Latian Excel Tapi Kita Copy Ke Belakang Ataupun Ke Akhir Ship Lalu Checklist Create Copy Berarti Kita Memiliki Ship Yang Sama Ataupun Ini Adalah Salinan Dari Ship Menyalin Rumus Lalu Bagaimana Kalau Misalnya Meng Copy Ship Dengan Beda Dokumen Contoh Saya Buatkan Dulu File Baru Nah Disini Saya Simpan Dulu Dokumen Di Saya Simpan Di Dokumen Di Folder Latian Excel Ini Misalnya Namanya Copy Ship Set Oke Berarti Kita Punya Dua Dokumen Microsoft Excel Yaitu Yang Bernama Latihan Excel Yang Ini Dan Juga Dokumen Ataupun Book Yaitu Copy Seat Saya Akan Meng Kopikan Yaitu Menyalin Rumus Ini Seat Menyalin Rumus Di Book Latihan Excel Ke Book Copy Seat Caranya Berarti Klik Kanan Di Seat Yang Akan Dicopy Move Or Copy Lalu Pilih Book Yaitu Copy Seat Lalu Klik Create Copy Oke Berarti Sekarang Di Book Copy Seat Sudah Ada Seat Menyalin Rumus Hasil Dari Copy Book Latihan Excel Oke Sudah Paham Yang Selanjutnya Adalah Saya Akan Membuat Ataupun Menyalin Referensi Oke Untuk Menyalin Referensi Misal Disini Adalah Penjualan Printer Agung Computer Pada Bulan Mei Di Seat Menyalin Rumus Lalu Ini Saya Rubah Dulu Ini Misalnya Mei Dan Ini Misalnya Seat Juni Ini Bulan Juni Oke Ini Mei Ini Juni Yang Bulan Juni Saya Rubah Dulu Datanya Ini Misalnya Oke Lalu Saya Sudah Siapkan Data Referensi Seperti Ini Misalnya Fungsi Daripada Menyalin Referensi Itu Ketika Nanti Data Sumber Dirubah Ini Ikut Berubah Ini Adalah Penjualan Printer Agung Computer Tahun 2020 Bulan Mei Dan Bulan Juni PT Surya PT Surya Bulan Mei Ini PT Surya Bulan Juni Ini Oke Berarti Ini Tinggal Sama Dengan Lalu Masuk Ke Bulan Mei Arahkan Kesel Daripada PT Surya C 8 Lalu Tekan Enter Begitupun Yang Bulan Juni Sama Sama Dengan Masuk Ke Sip Bulan Juni Lalu PT Surya Sel C 8 Enter Nah Ini Sudah Tinggal Kita Salin Saja Secara Relatif Ini Sama Di Bulan Mei Penjualannya Yang Ini Sama Referensinya Dari Sip Bulan Juni Nah Jadi Kalau Misalnya Di Bulan Mei Ini Ada Perubahan Misalnya Kita Rubah Ini Adalah 260 Nah Berarti Di Referensi Yang Ini Pun Itu Akan Berubah Secara Otomatis Baik Sampai Sini Untuk Penjelasannya Tentang Menyalin Promos Lalu Menyalin Seed Dan Juga Membuat Alamat Referensi Semoga Berhampir Terima Kasih �나 Sini P N P Ber schwer B 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